Jadi selain dosen, dia jago ngabar Yang berkuku Yang berkuku, dia prestasinya banyak Tapi kenalan dulu dong, nama panjang abang siapa sih? Deni Deni panjang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke, selamat Udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang menjelang sore Jadi sore ini kedatangan tamu paling spesial Pokoknya kalau diunilat, episode itu spesial Kalau ini gak spesial Mewah nih Ini ada abang saya nih Abang da saya Senior saya ada Bang Deni Halo Bang Deni Halo Mau dipanggil Bang Deni, Pak Deni nih Atau Pak dosen Mana yang Yang mana jalan Ini Bang Deni ini senior kami dulu Dia juga tergabung Sempat tergabung di Humas Uni lah Betul ya Bang Deni Sempat tergabung kan Dulu pernah Sebelum menjadi dosen Beliau ini Menjadi editor Desain grafis Jadi selain dosen Dia jago ngambar Ngambar kuku Dia prestasinya banyak Tapi kenal dulu dong Nama panjang abang siapa sih? Deni Deni Ketika memotong kambing Orang tua Itu yang diamanahkan Diamanah Dan padatkan kepada Bang Deni Ini salah satu dosen terkenal nih Di Fakultas Ilmu Budaya Terkenal lah semua Terkenal lah Iya Berarti kan top Dosen favorit Tidak 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 lah Tidak Tidak Ini ada masiswa disinin ya Tidak Favorit gak Tidak Favorit kan Tidak Tidak Terkenal dengan Jago ini Orang Apa namanya Pantomin Pantomin Pan Dulu Pantomin Itu S1 di pendidikan, sebelum ke S1 sebetulnya di D3. D3nya itu jurusan teater. Di mana itu dulu? Dulu ada Akademi Kesenian Melayu Jawa, bukan baru sih. Sekarang katanya masih ada, tapi nggak tahu nih. Mungkin ada panggung atau apa. Ada pembahan, yayasan. Itu teater, D3 teater dulu. Di sana lah mulai mendalamin. Ya berkewajiban sih, karena seni murni dia. Emang setiap hari itu harus kuliahnya tentang teater, menunjukkan, ya kewajibannya di situ. Dan Pak Tomin tadi salah satu dari bagian seni peran. Dulu waktu kuliah mahasiswa masih mengundang-undang, yang rejik lah. Sekarang berat badan dahulu. Oke, selain Pak Tomin tadi, terkenal dengan keseniannya memukul talak musik. Ya, bisa-bisa kuku lah. Kuku terus. Kalau dibilang jago, marah musisi betulan. Sebenarnya yang saya mau bilang, saya bukan mengundang seorang dosen. Saya mengundang musisi ini. Hehehehe. Delamernya Wayband. Wih, cuman tanganmu dong. Hehehehe. Semarang baru abisman gimana? Lupa getara. Lupa getara ya. Emang Waybandnya salah satu ikon musiknya orang layu. Musik band orang layu. Ya wajik lah. Asik. Tapi keren. Kita sebagai orang Riau bangga. Akan Wayband. Dan ternyata isinya itu dosen-dosen Unilad. Ya. Betul. Ya. Dan dosen Unilad itu ternyata berbakat. Dalam seni. Di dalam Melayu. Itu keren. Nah, Pak Denny. Tadi sudah bicara tentang Pak Denny di dunia kesenian. Sekarang di dunia pendidikan nih. Ya. Oke. Pak Denny awal mulai di Unilad. Hmm. Itu langsung di pro di pendidikan bahasa Melayu ini atau gimana? Oke. Nah, karena memang latar belakang pendidikan. Baik D3, S1, S2 itu dibidang seni budaya. Ya. S1 di mana? S1 di WIR. S2 di Isi Padang Manjang. Isi Padang Manjang. Oke. Memang ini ya. Sekolah Seni. Ya. Sekolah Seni gitu ya. Itu. Dan ketika itu Unilad ada penerimaan dosen. Ditempatkan di wakultas imum budaya. Ya. Kemarin melamar lagi. Dan alhamdulillah lulus dan diamanahkan untuk bekerja sama di FBB Unilad. Ya. Dan prodi itu di sastra daerah. Oh jadi awalnya di sastra daerah dulu. Betul. Sastra daerah. Karena prodi pendidikan bahasa Melayu yang wakil sebut tadi baru berdiri. Oke. Dan SK nya itu pada awal November tahun 2022 kemarin. Dari Kementerian Pendidikan untuk diizinkan membuka prodi ini dan tahun ajaran baru 2023 ini kita akan menerima mahasiswa. Oh berarti udah membuka ya? Ya udah membuka. Alhamdulillah. Untuk adik-adik siswa yang mau kuliah di pendidikan bahasa Melayu. Betul. Nah kalau memang iya udah buka boleh gak ceritain dikir kalau prodi pendidikan bahasa Melayu ini. Itu cakupannya itu seperti apa? Oke. Pak Denny. Ilmu itu seperti apa? Oke. Nah pelidikan bahasa Melayu ini sebetulnya berlandaskan dari keresahan di sekolah-sekolah bahwa sejak dulu memang tahun 90-an tahun 2000-an kita sudah ada muatan lokal. Mulok ya? Mulok. Ya betul. Nah dulu ya zaman-zaman saya sekolah juga kita ada muatan lokal. Arak Melayu. Ya betul. Arak Melayu ya. Arak Melayu gundul tuh. Ya betul. Disitu kita belajar Arak Melayu. Disitu awal-awal muatan lokal. Nah tahun 2000-an coba diperluas lagi dengan materi ajar yang lebih luas. Tidak hanya Arak Melayu. Namun yang menjadi masalah memang tidak ada guru secara spesifik keilmuannya untuk mengajar. materi itu. Oke. Berarti cuma hanya sekedar ini ada guru. Udah ngajar aja di mulok gitu ya. Makanya yang jadi guru mulok dulu tuh pasti rangkap. Kadang guru agama. Atau guru yang gak jam ngajarnya kurang gitu ya. Ya betul. Hanya sebatas kelebihan lah gitu. Tidak menjadi spesifik. Namun tahun 2018 itu perda keluar peraturan daerah nomor 5 tahun 2020. Perda mana tuh? Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ya. Betul. Perhatikan kesannya. Diperkuat sih dengan adanya perda itu. Karena secara apa ya. Tahun 90-an awal 2000. Mulok itu tetap jalan. Tapi statusnya apa ya. Gambang. Tidak ada legalitas yang kuat untuk menetapkan bahwa itu harus ditetapkan di sekolah-sekolah di Provinsi Riau. Bahkan pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan perda yang sebetulnya salah satu tim perumus perda ini adalah Pak Rektor kita. Oke. Di situ keluar perda nomor 5 tahun 2018 salah satu membahas tentang mulok. Yang dimana pasal 41.6 itu menyebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan guru-guru kekuatan lokal. Sementara kita dirinya belum ada prodi secara khusus yang membuka tentang budaya Melayu ini. Guru pendidikannya. Di situ lah menjadi latar belakang. Jadi kalau... Untuk tim menyusun itu? Untuk tim menyusun mengapa prodi ini didirikan. Harus didirikan. Harus didirikan. Otomatis pangsa pasarnya besar dong. Iya. Benar ya Pak Den ya? Secara apa ya? Secara kita melihat penamanya sosial di lapangan memang ini sangat dimutuhkan. Maka kita buka dan Alhamdulillah itu dibuka di UNILA. Meskipun salah satu pencetus dari mulok ini sendiri kan pemerintah Provinsi Riau dan juga Lembaga Adat Melayu Riau. Sempat terjadi dialog lah di LAM sendiri kalau saya boleh cerita latar belakang sedikit. Itu ada memutuskan universitas mana yang harus membuka prodi pendidikan bahasa Melayu ini. Ada dua universitas termasuk UNILA yang kemarin bersedia kan? Bersedia membuka. Karena mempertimbangkan berbagai hal akhirnya disepakat lah kita buka di UNILA dan UNILA yang mengajukan Alhamdulillah pada November 2022. Kemarin SK dari kementeriannya keluar untuk diizinkan mendirikan prodi ini. Berarti memang jalannya nggak mulus ya Pak Den ya? Iya betul. Cukup panjang perjalanan. Iya panjang ini. Untuk mendirikan prodi ini. Kalau mungkin orang atau yang bertanya, apa kan biasanya untuk didirikan prodi ini? Apa, apa ya? Kajiannya apa? Iya betul. Kok tiba-tiba prodi ini didirikan? Ada gitu ya? Iya. Dan ternyata jawabannya fenomena sosialnya. Dipaparkan panjang sekali. Iya betul. Bicara tentang mulut tahun 90-an, 2000-an sampai kebutuhannya sekarang. Itu memang kita belum ada di Riau prodi pendidikan bahasa Melayu ini. Bahasa DRA. Kalau kita menikmati di Kementerian. Ini asik nih Pak Den. Dan kalau misalnya adik-adik luar sana, ini sebenarnya kalau kita bilang lapangan pekerjaannya itu ada. Iya betul. Lapangan pekerjaannya ada, tapi nggak ada orang yang mau ngambil. Belum. Nah. Insya Allah dengan berdirinya prodi ini, ya nggak yang mau sambut lah. Ah ya. Betul. Ini enak sekali. Perlu juga adik-adik ketahui kalau kita milih kampus atau prodi untuk kuliah. Sebenarnya salah satu yang kita pikirin kan, abis lulusnya mau kemana. Iya betul. Bener kan? Bukan hanya seperti, ah ini keren nih jurusan ini lagi viral nih. Iya kita bisa menyalurkan bakat, iya oke, it's okay. Itu lah. Kalau kuliah sesuai passion itu bagus. Betul. Itu bisa mensukur Anda. Tapi ketika Anda memilih jurusan, tetapi Anda memikirkan jurusan ini bakal langsung dapat kerja, itu juga yang mikir yang dewasa. Iya. Dan jadi sebuah pertimbangan untuk orang tua juga kan. Betul. Cuma masukin ke jurusan anak-anak yang rame gitu, yang viral gitu ya. Tapi pada hasilnya diwisudawan, mereka bersaing lagi untuk mendapatkan kursi pekerjaan. Betul. Sedangkan ini, banyak. Ya insya Allah ya, kita nggak tahu ke depan apa yang akan terjadi. Tapi sebagai manusia kita bisa membaca tentang apa yang terjadi sekarang dan memprediksi. Sama sih kalau saya mau cerita sedikit lah. Terbelakang saya dulu kuliah seni, langsung nggak di kampung. Karena saya anak kampung. Lalu pulang juga di kampung. Punya kalau gambaran kuliah itu ya, apa ya. Ya umumnya diambil orang lah. Ya jadi guru. Jauh dari apa. Jauh dari jemen. Ya. Berdiri sejati-jati. Dulu sempat dipertanyakan juga untuk apa jadi kuliah seni. Untuk apa mau jadi apa. Ternyata apa ya. Ya nama rejeki itu pasti Allah yang ngatur. Tapi dengan semakin sedikitnya daya sain kita di luar. Semakin besar. Untuk apa ya. Potensi kita untung. Pelabangan pekerjaan ini. Betul. Emang enak gitu. Tahun saya SMA tamat tahun 2008. Itu lagi rame-ramenya orang masuk kuliah bidang kesehatan. Saya mengambil jalur yang sepi. Gak tau orang kesenian. Cuman dulu belum ini ya. Jalur kesenian itu ya. Betul. Dulu dianggap mau jadi apa. Karena apa ya. Pandangan orang ketika kuliah sedih jadi guru sedih ya. Guru sedih cuma dulu kalau di kampung-kampung gabar. Iya betul. Terampilan apa ya. Sabun itu ya. Sabun hijau itu. Iya. Itu juga yang harus mungkin kita pikirkan zaman sekarang. Tentang potensi-potensi ke depan ini. Yang terbuka lebar. Yang maksud lah. Prodi pendidikan bahasa malam ini. Ini emang kesempatan sih sebenarnya. Perudahannya sudah ada. Turunannya jadi pergub. Secara legalitas. Udah kuat. Udah kuat ya. Tunggu menunggu yang 4 tahun lah kuliah di sini. Tahun kalian udah ada yang nyambut. Gitu sih. Mau ngomong sekolah kan harus. Iya. Perdayanya udah ada. Ada berapa sekolah negeri. SMA, SNK, SMP, SD. Betul. Sudah ada. Bayangin ada berapa banyak sekolah di pokokan baru atau di daerah. Ya legalitasnya pemerintah sudah melegalkan dan berkewajiban mau tidak mau turunannya nanti sekolah-sekolah yang di bawah dinas pendidikan harus menyediakan tugas. Itu potensi yang harus kita sadari. Belum dihitung dengan yang swasta kan. Iya. Pelakangan pekerjaannya kayaknya luas sekali. Luas sekali. Tinggal bagaimana adik-adik memprediksi mau jadi apa besok. Mau jadi apa. Dan cocok gak dengan passion ya. Iya. Atau lagi satu lagi ya pasti harus dari hati. Iya betul. Jadi itu nanti putus pengajaran banyak yang rugi. Betul. Kasihan orang tuanya. Nah kalau misalnya nih di kurikulumnya pendidikan Bahasa Melayu. Padahal adik-adik nanti tuh bakalan dapat pekerjaan siapa Padahal. Oke. Kan ketahunya kan pendidikan. Iya betul. Kalau orang awam nih liat nih pendidikan kan bakalan guru aja nih Bang Ben. Padahal kan gak misalnya luas sekali. Luas, luas sekali. Ya secara dasar kita memang pendidikan keburuan SPD lah. Ya. Oh SPD ya duanya ya. Sardana pendidikan. Sardana pendidikan. Sardana pendidikan. Apakah satu-satunya jalan cuma bisa jadi guru ya enggak juga. Tapi lulusan kita ya jadi budayawan memang punya apa ya. Punya basic punya style untuk meneliti jadi peneliti. Budaya misalnya pengkaji budaya itu juga terbuka lebar. Karena mata penyakit kita juga besar potensi disitu. Terus manajemen seni bertunjukkan. Juga kita dominankan disitu. Termasuklah bikin aja. Berarti bisa menyinggung ke arah entertainment dong. Iya. Bisa. Karena itu kebutuhan sekarang. Justru bidang-bidang nikah ke aku sekarang udah mengarah ke entertainment semua. Betul. Orang nikah. Pemerintah pun juga udah mengarah ke entertainment. Nikah kawin aja yang dulu acara apa ya. Acara kekeluargaan sekarang udah ada WO nya. Betul. Udah ada flash mob yang joget-joget gitu kan. Artinya yang sangat entertain ya. Hiburan ya. Betul. Ya budaya seni. Ya. Terus filologi juga kita akan menjadi. Filologi ini seperti peneliti naskah. Seperti naskah ya. Itu potensinya besar sekali memang. Kalau di Indonesia itu kan biologi besar UI. UGM. Ya. Tapi jangan salah Pak Dan. Peneliti naskah itu kayak dosennya. FEB. Papusisme Budaya. Mbak Ii. Itu sampai di luar negeri kan. Ya. Nah. Dan Alhamdulillah. Kita. Sampai saya dan juga Pak Nyepri lulus itu di EAP. Seperti ini lambat dari British Library. Oke. Luar biasa. Kita lulus penajuan untuk. Meneliti naskah-naskah. Wah keren. Masa awal. Keren memang. Jadi memang peneliti naskah itu. Jangan disepilikan. Iya. Dari sana. Anda bisa ke Jerman. Ke London. Ke Amerika. Ke Belanda. Anda kan itu yang sering ya. Keluarannya ya. Belanda ya. Mengerti naskah-naskah guna tuh. Naskah guna. Dan itu. Belinya juga banyak. Lumayan lah. Lumayan lah. Jadi memang peneliti itu. Bukan hanya sekedar peneliti surprise-nya. Iya. Misalnya ada banyak ilmu baru. Relasi baru segala macam. Oke. Padahal ada apa lagi Padahal? Secara garis besar itu sih. Secara garis besar. Wawasan tentang budaya. Budaya itu kan pasti luas lah. Bicara budaya pasti tentang pola hidup. Masyarakat sosial. Nah. Dan. Sebetulnya kita diri Awoya baru lah. Baru tahun ini kita dirikan. Dan sementara. Di Pulau Jawa itu. Seperti pendidikan Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Sunda. Itu mereka memiliki kesadaran. Udah jauh-jauh hari. Mendidikan Prodi ini ya. Hmm. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Ada pendidikan Bahasa Jawa. Di UPI. Ada pendidikan Bahasa Sunda. Ada. Ada. Berapa lagi. Saya lupa. Didikan Bahasa Jawa itu sekitar 4 atau 5 Prodi di Indonesia. Dan kita pendidikan Bahasa Melayu. Kita buka juga di Riau. Dan. Bicara Melayu kita akan. Nggak akan. Ngomong tentang Riau saja. Oh gila. Kita akan bicara tentang. Luas Melayu. Ya. Malaysia kan juga. Malaysia akan bicara. Pelasinya ke sana. Tentang sejarah Melayu itu kan. Sebelum kemerdekaan sudah ada. Karena dia bangsa kan. Jadi pendidikan Bahasa Melayu ini bisa dierapkan dengan. Apa ya. Internasional loh Pak Den. Betul sih. Bisa di. Kayak misalnya. Apa namanya. Melayu kan bukan hanya. Ya. Bukan hanya diri. Bukan hanya diri. Ya. Ya. Luas nih. Enak sih kayaknya. Luas. Enak. Kalau memang. Apa ya. Tentang. Kesadaran. Hal ini. Apalagi. Saya lah terbelakang anak daerah. Ya. Orang-orang daerah. Menganggap. Apa ya. Kebudayaan. Kesenian. Melayunya. Hanya sebatas. Kehidupan saja. Ternyata. Kita bicara tentang. Keilmuan. Yang lebih luas. Dan potensinya. Akan lebih besar. Jadi kuliah. Bukan hanya. Seperti umum saja. Banyak sekali. Keimuan. Keimuan. Yang. Juga potensi. Untuk kita. Oke. Pak Den. Ada beberapa hal yang menarik. Yang mau. Aku. Kaji lebih dalam lagi. Seperti yang tadi. Bidang entertainment tadi. Pak. Mengdeni. Jadi. Gak usahnya. Kompetensi mereka itu ada ke. Management entertainment. Itu. Nah itu. Arah-arahnya. Ke bidang kerjanya. Kalau lebih spesifik. Itu bisa membantu. Jadi. Karena mata kuliahnya itu. Keseni pertunjukan. Dia. Management seni pertunjukan. Jadi. Management seni pertunjukan. Kan. Luas. Ada. Ada. Misalnya. Bikin. Suatu. Pergilarang. Event. Acara. Itu. Salah satu. Mereka. Belajar tentang kesenian. Dia yang akan. Memanagenya. Misalnya. How to create event. Ya. Betul. Cari dana. Terus. Sponsor dan sebagainya. Kita ajarkan. Hal-hal seperti ini juga. Dia sendiri pertunjukan. Sponsor. Potensi-potensi. Kerjasama. Oke. Itu. Di management seni pertunjukan. Selain juga. Mereka. Menyajikan. Apa. Hasil karya mereka. Nah. Dan itu. Apa ya. Cakupannya. Sangat luas sekali. Kerja-kerja seperti ini. Kehumasan. Oke. Ya. Betul. Ya. Kayak gini kan. Bidang kehumasan ya. Ya. Betul. Manajemen seni pertunjukan kan. Oke. Seni pertunjukan yang ditonton. Ada yang menonton. Ada yang ditonton. Betul. Salah satu bidang yang juga harus dimanage. Sebagaimana terciptanya panggung ini ya enggak. Hanya sekedar. Kita. Gini langsung jadi kan. Betul. Kita. Hanya lihat. Permukaan. Diberapa. Siapanya. Mengatur waktunya. Seperti apa. Administrasinya. Administrasinya. Semua. Kerja-kerja. Oke. Manajemen. Seni pertunjukan lah. Memang yang lagi. Sekarang ya. Arah-arahnya kayak. Ya. Kalau ke arah-arah. Content creator. Itu. Masuk enggak? Bisa. Bisa. Yang dijelaskan. Karena kita. Seni pertunjukan. Salah satu mata kuliah kita. Baik di situ. Nanti akan belajar teater. Belajar musik. Belajar tari. Mereka terbiasa. Untuk tampil di depan umum. Oke. Tampil di depan umum. Tampil di depan umum. Ya juga. Enggak sebarang orang juga. Oh itu. Kemampuan. Dan itu harus dilatih. Dan harus dilatih. Dan harus terlatih. Kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Ya. Salah satu. Materi kita lah. Di. Bahan aja. Di itu. Oke. Yang menjadi. Pembedanya. Dari. Prodi-prodi pendidikan lainnya. Apa aja. Pajam yang. Pajam yang. Spesifik. Selain. Melaniknya. Hmm. Apa ya. Karena cakupan budayanya luas. Mungkin. Lebih luas lagi. Akan berbicara di sana. Nanti kajian-kajiannya. Ya pasti. Berkenaan dengan pendidikan. Tapi pasti dengan budaya. Ya. Kajian pendidikan. Tentang. Kebudayaan. Terus nanti. Kesenian. Jadi. Cakupan-cakupan. Hasil. Karya ilmiah. Dari. Mahasiswanya. Ke depan lah. Dan. Ya. Karena dia pendidikan. Keilmuan tentang pendidikan. Mata kuda pendidikan itu. Menjadi dominan. Kalau. Prodi ini. Bagaimana. Mengajar. Belajar tentang. Mikro teaching. Super teaching. Terus. Evaluasi. Terus. Kulikulum. Akan diajarkan disitu. Menyusun kulikulum. Dan sebagainya. Berarti. Ini bisa. Bisa dibilang. Bukan hanya sekedar. Menciptakan guru. Ini udah. Menciptakan. Calon kepala sekolah. Kayak gini. Iya kan. Kelasnya udah. Kelas-kelas. Managerial nih. Yang diciptain. Gitu. Kalau. Kalau. Prodi lain. Menciptakan guru. Kalau dia menciptakan guru. Dan calon kepala sekolah unggul nih. Mudah. Apalagi kan. Kepala sekolah. Kepala sekolah sekarang. Abis untuk. Mempunyai wawasan. Tentang budaya malu kan. Iya. Betul. Sembarangan. Jadi. Kepala sekolah. Ya. Itu menjadi. Apa ya. Tuhan kita. Karena memang ini. Kesadaran. Apa ya. Harus ditanamkan menjadi. Kesadaran dunia. Saya sering. Ngomong gini. Hari ini. Semua orang. Dunia. Misalnya kita. Lihat. Sibuk gitu. Pengen hidup di bulan. Pengen hidup di Mars. Berpikirnya udah. Jauh ke depan. Ya. Bagaimana kita pindah ke Mars. Hidup di sana. Tapi ada. Kita lupa dari kehidupan ini. Tentang. Jati diri. Oke. Jati diri. Asas-asas jati diri. Kita berangkat dari mana. Berangkat dari mana. Dan ada jiwa kemanusiaan. Yang lambat laun. Orang akan terkikis. Dan hilang. Karena. Terus berpikir ke depan. Tapi lupa. Tentang akarnya. Maka. Apa ya. Kalau kita lihat. Fenomena dunia. Banyak sekali negara-negara yang pintar. Ya. Pintar sekali. Mereka luar biasa. Tapi. Toleransi. Di negara tersebut. Kita. Apa ya. Ragukan. Toleransi. Terus. Rasis. Oke. Itu banyak sekali. Oleh itu negara-negara maju kan. Negara-negara maju. Karena apa. Kalau saya berpikir. Mereka terlalu jauh. Berpikir ke depan. Tapi lupa. Dengan asas jati diri itu. Nah. Di pendidikan bahasa Melayu. Juga mengajarkan itu. Mengapa mulut BMR ini. Digaungkan di sekolah-sekolah. Supaya ada pegangan seperti itu. Kepada anak-anak sekolah sekarang. Betul. Jatuhnya ke pendidikan karakter. Di masa. Pendidikan karakter. Itu dia. Di asas jati diri kan. Diajarkan tentang. Toleransi. Kita bicara tentang. Apa ya. Sopan sapun. Dan sebagainya. Di sini yang harus ditanamkan. Maka tak heran. Kalau sekarang. Kejahat apa ya. Kenahtalan remaja itu luar biasa. Di. Oh iya. Di. Negara manapun. Termasuknya. Di Indonesia. Karena bekalnya itu ya. Bekalnya gak ada. Fondasinya. Fondasinya gak ada. Eh Bangdet sambil minum. Oke. Ini panjang cerita. Kering. Gak bisa nanya Bangdet ini. Hahaha. Tapi itulah ya fenomena sekarang ya. Iya. Dan itu semuanya bakal dibahas dong dong. Di pendidikan bahasa Melayu. Ya. Jadi tidak hanya materi. Secara formalitas. Sebuah pendidikan. Tapi juga. Pembang karakter itu akan menjadi tanggung jawab besar. Baik. Di prodinya. Maupun lulusannya nanti akan mengajak ke sekolah-sekolah. Kalau spesifiknya akan menjadi guru di sekolah-sekolah kan. Mereka bertanggung jawab untuk membangun. Membangun. Dan menciptakan karakter. Anak-anak didi yang baik ke depan. Melalui budaya. Pendidikan budaya kan. Pendidikan dasar yang kita dapatkan di rumah. Dari kecil kan. Orang tua kalau membangun anak itu pasti dengan nyanyian. Yang mendoakan anak-anak. Ya. Itu ada pendidikan karakter. Dan itu ada di kebudayaan kita. Dan itu yang. Pelambat lawan sekarang semakin hilang. Ya. Lama anak-anak sekarang enggak. Karena orang tuanya. Sikit sekali. Biasanya Tuhan. Dengan mereka hari ini. Itulah yang mau coba kita kaji. Kita berikan ilmu-ilmuannya disini untuk adik-adik ya. Betul. Bang Den. Misalnya gini ada yang nanya. Hmm. Kalau misalnya mau kuliah di. Pendidikan. Bahasa Melayu. Biasiswanya ada enggak bang? Oke. Biasiswa kita. Sama. Dengan Biasiswa yang ada di UNILA secara umum. Kita ada di Indonesia. Oke. Terus ada. Caranya dibuka tuh. Ya. Destasi kan. Destasi. Terus. Kita punya Biasiswa Pempro. Ya. Biasanya ada dari komunistik di KIP. Ada KIP. Biasanya ada dari komunistik di KIP. Ya. Betul. Dari BASNAS. Nah. Enggak ada. Jadi potensi kalau UNILA. Enggak. Dikagukan lagi lah untuk Biasiswa. Ya. Untuk Biasiswa Pempro terbanyak di Provinsi Riau. Itu UNILA ya. Itu UNILA ya. Belum lagi ada Bank Indonesia. Bank Indonesia. Erlang. Enggak. Banyak lah pokoknya. Iya kan. Ada dosen-dosen loh. Betul. Bayangin. Dosen-dosen kayak Bang Deni ini. Mereka bikin komunitas, organisasinya. Mereka ada sertifikasi kan. Iya. Dosen itu sama kayak dulu gak ada sertifikasi. Betul. Dan mereka menyumbangkan sertifikasi mereka itu untuk bantuan sosial Biasiswa. Iya. Betul. Dunilah ada itu. Iya. Itulah hebatnya. Jadi. Bahasa banyak gaji itu dipotong untuk membiayakan Biasiswa. Untuk membiayakan Biasiswa. Nah. Nah. Nggak ragu lah kita. Iya. Dengan Biasiswa. Nah. Bang Den. Kalau misalnya ada adik-adik nih yang masih ragu tentang pendidikan Bahasa Melayu. Hmm. Kalau mau konsultasi boleh? Boleh. Boleh. Boleh sekali. Di sini. Di bawah ya. Oke. Di bawah ya. 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 Boleh follow. Terus check. Juga ada disitu. Oke. Bisa konsultasi lah. 24 jam? Ya. 24 jam. Akan harus yang masih belum. Masuk-masuk. Masuk-masuk. Karena rotasi anak-anak sekarang beda lho Bang Den Mereka malamnya baru begini Nah itu Yang segininya So office hour ya Terus nanti bakal dibalas Silahkan konsultasi aja ke Bang Deni Ada Instagramnya Di bawah yang didikan masa Melayu tadi Terus kalau langsung ke Ipko Unilak Itu boleh juga Ipko Unilak itu bakal dibalas Nanti dengan Bambanya Yang admin-bambanya Ya Terus juga bisa Kalau mau langsung daftar ke PMB.id Nah disana ada tombol bantuan Ada banyak layanan konsultasi Bisa dimanfaatkan Jadi coba dirangkum ya Adik-adik sekalian yang calon mahasiswa Bayangin kalau kuliah di pendidikan Bahasa Melayu pertama lapangan pekerjaan Lapangan pekerjaan itu Udah tersedia Didukung oleh peraturan ya Secara legal udah disediakan Nah udah korda bayangin Yang kedua Sekolah mau gak mau bakal Mengikutin itu Jadi lapangan pekerjaan itu Tersedia Dan ini prodi satu-satunya lagi Satu-satunya Satu-satunya jadi Bayangin Udah Jembatannya itu udah ada tuh Jembatannya udah ada tuh Menuju sukses Udah tinggal lalui aja Karena sesuai Salah satu tagline kita Satu langkah kecil Menuju ke suksesan Sesuai ya Sesuai Ini Makasih banyak nih Sama-sama Udah mau Kesini Cerita-cerita Senior nih Abang Jari Terima kasih juga Diundang di podcast Bismillah Bismillah Maksudnya banyak ya Amin Amin Ya Allah Makin banyak Maksudnya banyak juga Amin Oke Makasih banyak Kita jumpa di Bisa selanjutnya Bisa-bisa Oke Saya selalu Abang Jari Sayang dulu Lepang Jari Kami undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unilap podcast Hapusnya warah sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax